setelah satu binatang yang banyak digemari saat ini yaitu burung jalakebo mengapa dinamakan jalakebo hal tersebut karena memang burung jenis ini kerap terlihat bertengger di punggung kerbau untuk mencari kutu sebagai makanannya kelebihan jalakebo dibandingkan dengan jenis lainnya yaitu mudah dalam perawatannya pasalnya dalam hal makanan jalakebo tidak terlalu memilih jenis makanan tertentu bahkan pur apa saja yang diberikan padanya bisa dimakan akan tetapi jika anda sedang mencari makanan jalakebo biar gacor anda bisa memberi vitamin biar gacor untuk burung anda bukan hanya itu saja kelebihan jalakebo lainnya yaitu meski tidak diberikan ekstra puding atau makanan tambahan tetap akan mengeluarkan kecohan atau cerewet bahkan tak jarang anda juga bisa menemukan jalakebo bisa ngomong seperti burung beo meski tak sebagus dan tak selantang burung beo burung jarakebo sendiri terdapat dua jenis yaitu jarakebo mata putih dan jarakebo mata kuning dimana keduanya memiliki ciri khas sendiri misalnya jalakebo mata putih memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan jenis jalakebo mata kuning jalakebo mata putih ciri khas jalakebo mata putih yaitu memiliki iris mata warna putih yang menjadi keistimewaan jalakebo mata putih adalah bisa menirukan suara manusia seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa jalakebo bisa ngomong yang sering anda temukan adalah jalakebo mata putih sedangkan jalakebo mata kuning dengan ukurannya yang lebih kecil dari jalakebo putih jenis jalakebo ini memiliki keunikan tersendiri jika jalakebo putih dapat menirukan suara manusia maka jalakebo mata kuning memiliki kecohan yang merdu bahkan sangat pandai untuk menirukan suara atau bunyi yang didengar di sekitarnya misalnya suara burung lain dan bagian iris matanya berwarna kuning karakteristik secara umum jalakebo sendiri antara jantan dan bertina berbeda cara membedakan jalakebo jantan dan bertina juga cukup mudah cukup dengan melihat postur tubuhnya karena jalakebo jantan memiliki postur tubuh lebih besar dan lebih panjang jika dibandingkan dengan jalakebo bertina umumnya jalakebo jantan memiliki ukuran kepala yang lebih besar dibanding dengan jalakebo bertina selain itu bagian kepala jalakebo bertina juga memiliki bulu kepala yang lebih rapih sedangkan jalakebo jantan memiliki jambul meskipun tergorong jenis burung liar sebenarnya jalakebo mudah untuk dijinakan cara menjinakan jalakebo liar yang bisa anda lakukan yaitu dengan memandikan jalakebo hingga basah kuyuk kemudian diberi makan jangkrik anda bisa menyuapinya sambil mengalus badannya dengan cara tersebut maka jalakebo akan mudah untuk adaptasi dengan lingkungan yang baru dengan kelebihan jalakebo mata putih yaitu bisa meniru suara manusia maka tak heran jika jalakebo ini banyak diminati dengan jenis kelamin jantan sebab suaranya lebih merdu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih